Harga acuan ini merupakan harga yang digunakan sebagai indikator oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan intervensi terhadap pasar. Karena harga acuan ini bukan untuk para pelaku perdagang, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa yang berlaku di skema perdagangan di kita adalah mekanisme pasar. Jadi harga ditentukan oleh pasar. Tetapi manakala harga itu sudah berfluktuasi sebagaimana ditetapkan di Permenda 07, maka sudah seyogianya pemerintah akan turun tangan melakukan intervensi dalam menyikapi harga fluktuasi yang berkembang dan cenderung tidak kondusif. Baik pada pelaku peternakan maupun pada konsumen. Skema pengadaan DOC khusus untuk peternak rakyat melalui BUMN itu tadi harus segera diperjelas. Karena saat ini ada penugasan, tetapi mungkin kapasitasnya terbatas atau kelengkapan instrumennya yang harus dilengkapi lagi. Sehingga ada BUMN ini saat ini memang diberikan penugasan dengan memberikan insentif informasi GPS, tapi dengan segala keterbatasan itu baru dari sisi upaya DOC-nya. Dan saat ini dengan keterbatasan BUMN baru bisa menyediakan pasokan dengan harga yang tetap di DOC-nya itu terhadap peternak yang terdaftar di Berdikari-nya. Belum menyeluruh karena tadi keterbatasannya. Di samping itu ternyata saat ini muncul fenomena yang tadi. Harga pakan semakin tinggi, harga jagung semakin tinggi. Sementara penugasan terhadap BUMN untuk memasok dengan harga sesuai acuan tersebut belum ada penugasannya ke PT Berdikari khususnya untuk komoditi jagung. Jadi ini perlu memperkuat kejelasan penugasan terhadap BUMN yang ditetapkan pemerintah untuk ini dalam hal ini PT Berdikari. Karena kondisi saat ini harga di tingkat peternak sudah terlalu jauh dari harga acuan dan harga di tingkat konsumen pun sudah di atas ambang batas yang diatur di Permendang Harga Acuan. tinggal menunggu waktu bahwa pasar perunggasan di dalam negeri akan mulai diintervensi oleh negara lain. Khususnya dalam hal ini Brazil di mana pengikutnya banyak nih. Pengikutnya atau third party terhadap concern ini banyak. Jadi intinya kita harus berbenah diri memperkuat pasar dalam negeri dan untuk memperkuat pasar dalam negeri ini perlu kolaborasi sinergi dan semua stakeholder yang ada termasuk peternak rakyat harus nyaman karena begitu itu diintervensi kita lebih repot lagi dalam mengatur daya saing dan keberlanjutan industri perunggasannya. Posisi saat ini yang saya lihat di dalam negeri sendiri belum terjalin sinergitas yang optimal. Dan pada saatnya nanti bila mana pasar kita sudah diwajibkan berdasarkan WTO harus dibuka ini akan lebih sulit lagi kalau kita tidak bergandengan tangan untuk memperkuat pasar di dalam negeri ini supaya tidak diintervensi asing.